Jagungnya pilihan gak nih? Pilihan, Kak. Namanya jagung apa? Ini jagungnya kita pake eksotis, jagung eksotis. Eksotis? Iya, jagung manis eksotis. Karena kan jagung kita ada dua tipe, ada yang bonanza, ada yang eksotis. Kalau yang bonanza itu, apa ya, teksturnya tuh gak terlalu manis sama gak terlalu crunchy gitu loh. Rasanya kurang. Tapi ini kuat ya nih, berapa lama nih? Kalau jagungnya eksotis gak terlalu kuat, makanya kita gak bisa... Metak banyak sama gak bisa motong begini banyak-banyak, karena nextnya udah gak enak. Kalau bonanza baru kuat, cuma rasanya kurang enak. Ini cuma seharian doang? Seharian? Mal-mal lagi. Karena kalau misalkan udah buat besok, udah ada aroma yang kurang sedap. Oh gitu, tapi ini harus tetep ditutup ya? Iya, harus rapet. Harus rapet, karena kalau enggak dia bakalan apa dia namanya? Mengkerut gitu loh, yang biji-bijiannya itu. Ini sausnya ada mentai, sambal, tomat, keju, salamayu. Di checklist aja boleh, mat atau milfotannya dulu ya. Kalau bumbu gak usah dibumbuin lagi, karena dia udah berasa. Ini dia jagungin ya? Iya. Pake jagung manis ya, Kak? Jagung manis. Jadi ini udah dipotong-potong? Udah, udah dipotong. Ini berapa korsu jadil ini? Kalau ini paling cuma berapa korsu ya? Kita bawa total 30-35. Korsi? Iya, ada yang bawahnya juga. Satu korsi itu berapa? Tujuh. Tujuh? Tujuh? Tujuh potong ini? Tujuh potong ini. Banyak juga harga ini? Sepuluh ribu. Banyak juga ya? Iya. Tujuh banyak. Kalau agak kecil kita kasih delapan. Oke. Ini mau goreng ya? Mau goreng. Ini minyak harus banyak ya, Kak? Harus banyak dan harus panas. Tapi jangan terlalu panas. Karena kalau panas banget langsung melengkung. Oh gitu? Iya. Berarti gorengnya belum terlalu panas di goreng langsung? Iya. Panas tapi jangan ketanasan aja. Oh gitu. Kalau buat tau nih kakak namanya siapa? Dela. Kak Dela? Sudah berapa lama jualan ini? Kalau jualan ini baru dua bulanan. Baru dua bulan ya? Iya. Tapi alhamdulillah lancar nih. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Kak Dela, idunya gimana sih, Kak? Awalnya gimana bisa jualan kayak gini? Awalnya kan jualan ini ya, puding ya. Pas pertama di sini. Ini siapa nih? Ini suami. Suaminya? Iya. Waduhin ya? Oke. Awalnya puding. Cuma kan terlalu rame kan? Karena di sini kalau dilihat-lihat kayaknya lebih suka yang asim. Jadi kita pilih yang ini deh. Coba dagang kentang kerli tadinya. Pas cobain jagung di rumah, ternyata masuk. Yaudah jualan nih jagung. Tapi ada kesulitan gak untuk nyari jagungnya? Awalnya iya. Awalnya iya? Karena kita masih belum tahu apa, macam-macam jagungnya kayak gimana. Di test dulu ya? Iya. Kita nyoba eksotis bonanza, terus dikasih tahu kalau yang bonanza kayak gini-gini. Oke. Kayaknya lebih masuk yang ini. Udah kita pilih yang eksotis deh. Simpel gak sih, Kak? Bikinnya? Lebih simpel. Lebih simpel? Gak repot ya? Gak ribet ya? Gak ribet. Ini masukin nih? Iya, betul. Sudah lumayan. Oh, jadi dia gak boleh terlalu panas banget ya? Gak boleh. Agak gede loh, Kak. Potongannya, Kak. Iya. Kan yang lain kayak agak tipis. Kalau tipis... Langsung merintol gitu loh, kayak ulet gitu. Langsung bulet gitu jadinya. Langsung... Oh, ini enggak nih? Enggak. Karena kan pilihan jagungnya kita juga yang gede-gede. Motongannya juga agak susah ya. Jadi kalau lagi ada... Apa tadi merek ini? Emerk. Exotis. Kalau lagi gak ada, pakai yang bonanza? Enggak. Kita cari. Kita cari gimana caranya biar... Harus eksotis. Kan emang udah ada langganan. Cuma kalau misalkan di langganan lagi gak ada, yaudah kita cari di tempat lain. Karena kan di pasar induk banyak ya tukang jagung itu. Pasti ada. Tapi untuk resep, ide-nya dari mana? Lihat-lihat YouTube atau dari siapa? Kalau lihat YouTube... Ya, pertama ngeliat YouTube kayak jagung goreng. Kan dilihat ya cuma sausnya sebeberapa biasa ya. Cuma kalau kita kan emang tadinya mau buat kentang. Ngide dari yang jajanan di mall kan kentangnya bisa... Macem-macem tuh sausnya. Kita cari. Iseng deh tuh. Coba bikin jagung pakai saus... Macem-macem saus. Macem-macem bumbu enak gak? Ternyata dia yang nyuruh jualan tuh suami. Jual deh coba gitu. Ya udah ternyata bener. Tadinya sayangnya gak mau. Gak, kentang aja gak mau jagung. Kata dia coba. Berarti resepnya simple ya? Simple. Gak pakai... Akert-akertan gitu kayaknya? Gak pasti. Gak. Iya orang begini doang ya? Betul. Indri nyari jagungnya ya? Nyari jagung. Karena kalau jagung itu yang bonanza rasanya kayak jagung tua. Iya. Oh gitu ya? Rasanya beda. Teksturnya pokoknya beda. Bijinya juga beda. Warnanya dia lebih kuning. Ini berapa lama nih? Sebentar. Sebentar? Iya. Ini kalau sekali goreng bisa berapa porsi nih? Empat. Empat porsi muat ya? Cuma agak nirisinya agak lumayan. Soalnya dia terlalu banyak makan minyak. Kalau jagung. Untuk jagung ini yang paling rame berapa porsi? Pernah sampai lima puluan. Lima puluh porsi? Sampai enam puluh iya. Kali sepuluh ribu ya? Iya. Lumayan ya? Lumayan. Itu juga di luar sama kentang ya. Kentang. Tapi itu kalau jagung belinya kiloan ya? Kita beli kiloan. Kiloan ya? Kiloan. Oke. Selalu beli kiloan sih. Minimal kita beli itu ya sepuluh kilo. Sepuluh kilo minimal. Ini kan baru dua bulan nih kak. Kira-kira udah balik modal lho? Balik modal alhamdulillah. Udah ya? Lalu modalnya gak terlalu besar ya? Modalnya gak terlalu besar. Boleh tau gak kira-kira? Total semua itu sama... Total sama lapak atau apa? Sama ini sama bannernya. Apa ini gerobaknya? Sama gerobak berapa ya? Lima. Tapi udah termasuk lapak lho? Udah termasuk lapak. Oh lumayan ya. Berapa lama balik modal? Awalnya kan... Ini kan kita jalan lima. Cuma kemarin pas tiga bulan jualan puding itu agak sepi. Belum bisa balik modal. Cuma pas lagi jualan jagung, mbak. Langsung ketutup. Langsung ketutup. Berarti jagungnya oke. Oke. Pilihan iseng-iseng tapi malah... Menjajikan? Oke. Tapi ini masakan udah terlalu lama dulu ya kak? Enggak. Kalau jagung gak boleh lama ya itu. Rasa keras sama terlalu gimana gitu. Beda tekstur. Ini gak terlalu ngantri ya kak? Enggak. Enggak terlalu. Maka kalau mau ngantri kayak gimana juga ya cepat. Yang agak lama itu ngebumbuin sama saus ini. Ngegorengnya sebentar. Ngebumbuinnya ini. Paling cepat habisnya diberapa gak? Paling cepat pernah jam sembilan itu udah habis. Itu yang lima puluh korsi itu habis malam minggu. Itu jagung aja ya? Iya buat jagung aja. Kalau chicken wing paling banyak berapa? Kita bawa sepuluh. Ya habis terus ya Alhamdulillah. Oh itu gak terlalu banyak selalu sepuluh ya? 10 korsi aja ya? 10 kita bawanya sepuluh. Terus apalagi tadi disini? Amal brulee bum. Brulee. Enggak dikasih sendok kak? Atau garpung gitu? Enggak. Kalau mau makan disini paling kita kasih handglock. Oh handglock. Karena kan mau pake apa namanya? Sendok juga susah. Mau pake janggung bakar ya tadi ya? Enggak. Mau pake janggung bakar juga. Cukup ya? Lumanya kan dia BG ya? Betul. BG ya? Tapi kalau jagung pernah ada yang ibu-ibu bolak-balik ya itu. Karena emang udah tau rasa ada yang beli sampai 2 porsi. Ternyata ngenyangin juga gak ini? Iya betul. Jagung. Buat cendilan emang. Cendilan yang mengenyangkan. Sama bubuk cabai. Bubuk cabainya mau sedikit atau banyak? Sedikit aja. Sedikit aja? Mau pake bala dong gak pedesnya? Gak usah? Sosnya gabungkan ya. Sosnya gabungkan ya. Ini termasuk yang udah sering beli sih kakaknya. Iya. Ini kalau itu satu kali jagungnya? Satu apa dua nih kak? Satu. Satu? Satu. Soalnya kan kadang kalau lagi dipotong ada aja yang gak berhasil. Pecak, hancur gitu ya? Iya, hancur. Soalnya dia agak keras kan? Iya. Terus dagingnya agak cepet hancur gitu. Dipotong dikit langsung. Langsung buya. Pecah iya? Bisa, mesti aku buat ini. Bukan. Bukan. Oke, sudah. Terima kasih ya. Tidak di jalan. Untuk bubunya ini ada tulisannya? Ada. Jadi tinggal di checklistin aja. Mau bubunya apa, saus apa. Dan bisa dimix sama beberapa macam juga gak masalah. Bebas nih ya? Bebas. Lebih dari tiga bisa? Boleh. Bisa. Dan gak ada tambahan biaya. Jadi untuk jagung ini ada apa aja di sini nih? Ada jagung bakar, sapi panggang, keju manis, balado. Kita ada barbecue. Keju asin sama bubuk aida, bubuk cabe. Kalau yang suka pedas biasanya pasti tambahin bubuk aida. Yang paling favorit kan? Yang favorit itu barbecue, sapi panggang sama ini. Jagung bakar. Kalau yang suka pedas, balado pasti. Oke. Itu aja ya? Kotaknya kita ukuran medium. Oh ini ukuran medium ya? Jadi bisa muat semua. Gimis aja Kak. Ada pedas-pedasnya, ada gurinya, ada asinnya. Oke. Kampur aja ya. Iya. Di shake ya? Di kocok-kocok ya? Iya. Kita shake. Jualnya jagung bakar, tapi yang best seller bumbunya... Kebalik. Jualnya jagung goreng, tapi yang best sellernya jagung bakar bumbunya. Serba jagung. Ini balado. Mau ada asinnya ya? Oke. Dari bubbler. Makan ini kalau dari bubuk begini, mas sampai besok masih enak gak? Masih aman. Masih aman kok. Enak-anak banget kali ya? Enak-anak. Lebih enak-anak ini. Ini termasuk besar-besar nih? Iya. Wah, lagi banyak lagi. Baru-baru tujuh ya? Tujuh. Tujuh, kadang delapan. Tergantung ukuran ya? Iya, tergantung ukuran. Kalau kecil-kecil kita kasihnya delapan. Saya menyukain, ini, owing ya? Chicken wing, iya. Sudah nge-masakin, sudah. Sudah nih? Sudah. Jadi ini namanya? Jagung goreng. Jagung goreng juga gak ya? Iya, jagung goreng. 10 ribu aja? 10 ribu itu belum dikasih saus, ini baru bumbu aja. Bumbu aja. Oh, pakai saus boleh ya? Pakai saus. Oh, dong mau saus. Sausnya apa? Mentai. Ya, pedes. Pedes, saus sambal. Ini juga pedes. Ya. Jadi kamu bisa gak? Bisa. Dimix, bisa. Kan bisa mix. Mau tiga, mau empat rasa, boleh. Oke. Ini aja dulu kali ya, mentai dulu. Boleh, boleh. Gitu aja, Kak. Dipisah gitu. Oh, dipisah. Bisa gak? Bisa. Ini mentai gitu. Mentai. Saus sambal ya? Iya. Mau pakai saus keju gak? Dia asin. Tadi udah asin sama itu ya? Oke, ini aja. Yang ini mix kali ya? Iya. Kan ini aja, cuma ini. Mentai sama. Boleh, Kak? Wow. Jadi ini 10 ribu sih ini? 10 ribu? Wih, banyak banget bumbunya ya. Iya. Boleh? Enggak, Kak. Silahkan. Silahkan, Kak. Ini untuk bumbu sama sausnya di checklistin aja ya. Harapannya sih, ya jalan lancar. Terus kayak, apa yang, kayak, apa ya? Spacey Wing gitu. Pengen nambah porsi lagi, cuma ya semoga bisa nambah lagi. Amin, amin ya. Jagungnya juga semoga lari. Gak perlu yang ngantri rame-rame banget. Yang penting abis deh tiap hari 50 porsi minimal. Gak terumah ya, yang mending abis ya jualannya ya. Sebelumnya kakak ini, sebelumnya usaha ini kerja atau dimana? Kerja. Ini masih sambil kerja? Sambil kerja. Wih, matahal. Pagi kerja, suaranya di jualan? Suaranya di jualan. Karena kan kalau lagi masuk pagi, pulang jam 2.30, 3. Suami udah gak kerja. Karena fokus dagang. Jadi aku ngebantuin aja. Jadi sebenarnya suamnya jualan? Sebenarnya dia yang mau dagang, dia yang pengen dagang. Cuma aku yang bantuin eksekusi. Pulang kerja langsung ke sini. Bantu dia buat preparing. Enggak gengsi, enggak malu? Enggak, malah seneng. Karena di rumah juga kita open PO. Sebelumnya juga di rumah udah jualan. Cuma beda menu yang di sini. Macem-macem. Oke, mantap. Iya. Sama mau kuasa tuh kita awalnya dagang itu kue kering. Dari di situ udah coba dagang yang lain. Dan alhamdulillah. Jadi beraniin buka di sini deh. Terus tahu dari dapet di sini gimana? Emang rumahnya ada di sini? Rumahnya enggak terlalu jauh dari sini. Karena sering jajan di sini. Kayaknya ngeliat-ngeliat bisa enggak ya dagang di sini. Coba tanya. Kira yaudah. Beraniin buka lah. Kak Dela, kasih motivasi pun kak. Biar enggak para semangat. Motivasinya apa ya? Jangan pernah malu buat dagang. Kalau emang pedagang itu bukan profesi yang rendah atau apa. Jadi jangan malu buat nyoba terjun juga. Jangan mentalnya juga harus dikuatin. Kalau buat dagang tuh jangan mentang-mentang sepi terus. Ya enggak mau dagang lagi. Ya jangan kayak gitu tetap semangat. Walaupun sepi cari inovasi baru. Tapi waktu awal-awal sepi. Ngedop. Ngedon enggak atau gimana rasanya? Ngedon sih enggak. Cuma kita nambah menu terus. Nambah menu? Nambah lagi. Tapi yang manis-manis terus. Enggak kepikiran yang gurih. Cuma ada titiknya. Yaudah deh ganti yang gurih yuk. Akhirnya bangkit. Kalau ini yang manis. Tapi berujung manis di yang gurih. Ada brule kak disini kak? Iya brule boom. Wih brule itu apa sih kak? Nyanyan Agita Slavina kan ada tuh. Oke. Nah kita cari-cari resepnya. Gimana caranya biar orang-orang kita bisa nyobain. Ternyata itu coba suruh teman-teman nyobain. Kalau yang udah nyoba pas kita pagi. Yang PO tuh banyak ya? Yang PO banyak. Sub indo by broth3rmax